Pemirsa seorang pria di Kabupaten Batanghari Tega menghabisi nyawa rekannya sendiri. Pembunuhan ini dipicu karena hasil curian buah sawit yang dilakukan tidak diberikan kepada pelaku, hingga akhirnya pelaku nekat menikam korban yang saat itu sedang asik menonton televisi bersama anaknya. Sadisnya, pembunuhan ini dilakukan oleh pelaku tepat di depan anak korban yang masih berusia 10 tahun. Beginilah detik-detik penangkapan pelaku kasus pembunuhan yang dilakukan oleh warga Kecamatan Maroseboulu, Kabupaten Batanghari. Pelaku tidak berkutik saat petugas kepolisian membekuk dirinya. Pelaku diketahui Tega membunuh rekannya sendiri di depan mata anak korban yang masih berusia 10 tahun. Korban yang tinggal di RT 13 Desa Peninjauan ini diketahui merupakan seorang duda bernama Muklisi. Di dalam kamar rumahnya, korban tewas di tangan temannya sendiri dengan 4 luka tusukan senjata tajam pada bagian leher dan punggung sebelah kanan. Kejadian yang menggemparkan warga Maroseboulu ini terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 21 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban tengah berbaring bersama anaknya di kamar. Kemudian tiba-tiba pelaku datang dan menusukan sebilah pisau ke arah korban. Korban yang sudah bersimbah darah akibat luka tusukan akhirnya meninggal di tempat. Pembunuhan ini dipicu karena rasa kesal pelaku kepada korban karena tidak membagi hasil curian buah sawit yang mereka lakukan. Sementara itu pelaku Agus Andani saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya sudah berniat untuk membunuh korban. Dikatakan pelaku saat ini ia menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada pihak keluarga korban. Jangan lupa mengatasi bagiannya. Bang, setelah melakukan itu, apakah ada merasa menyesal? Sangat menyesal, Bang. Dengan korban itu sudah lama, kenal? Sudah lama, kenal. Sudah berapa lama? Sudah lama. Sudah lama, ya? Karena korban dengan pelaku ini satu desa, PDRT saja, jadi sudah teman bermain, ya? Tidak. Jonny Firdaus, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!